Intro Pada materi bilangan bulat kali ini diketahui Bilangan 18, 45, dan 108 Kemudian yang ditanyakan, berapakah KPK-nya? Baik, untuk langkah pertama kita akan mencari faktor dari masing-masing bilangan Berarti kita akan mencari faktor dari 18 terlebih dahulu Berarti 18, disini kita bagi 2, hasilnya 9 Kemudian 9, kita bagi 3, hasilnya adalah 3 Berarti faktorisasi dari 18, hasilnya adalah 2 dikalikan 3, pangkat 2 Kemudian selanjutnya, kita akan mencari faktorisasi dari 45 Berarti 45, ini bisa kita bagi 3, hasilnya adalah 15 Kemudian 15, ini kita bagi 3, hasilnya adalah 5 Berarti faktorisasi dari 45 adalah 3 pangkat 2 dikalikan 5 Kemudian kita akan mencari faktorisasi dari 108 Kita tuliskan, berarti 108 Ini bisa kita bagi 2, hasilnya 54 Kemudian 54, kita bagi 2, hasilnya 27 Kemudian 27, kita bagi 3, hasilnya 9 Dan 9, kita bagi 3, hasilnya adalah 3 Berarti faktorisasi dari 108 adalah 2 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 3 Kemudian kita tuliskan lagi 18, faktorisasi nya tadi adalah 2 dikalikan 3 pangkat 2 Kemudian 45, faktorisasi nya adalah 3 pangkat 2 dikalikan 5 Dan untuk 108, faktorisasi nya adalah 2 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 3 Kemudian yang ditanyakan adalah KPK KPK adalah hasil kali semua faktor dan diambil dengan pangkat terbesar Berarti KPK nya sama dengan, kita lihat untuk angka 2 Di sini ada 2 dan 2 pangkat 2 Kita ambil pangkat terbesar, berarti 2 pangkat 2 dikalikan Kemudian kita lihat bilangan 3 Di sini ada 3 pangkat 2, 3 pangkat 2 dan 3 pangkat 3 Kita ambil pangkat terbesar, berarti 3 pangkat 3 Kemudian kita kalikan dengan 5 Berarti hasilnya sama dengan 2 pangkat 2 berarti 4 Dikalikan 3 pangkat 3, 27 Dikalikan 5 Berarti hasil akhirnya sama dengan 504 Jadi KPK nya adalah 504 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!